Kapal selam China menggunakan drone Sea Wing untuk membuka jalan bagi operasi laut di masa depan. China melakukan aksi mata-mata di perairan antara Australia dan semenanjung Malaya. Demikian dikatakan ahli seperti diberitakan Bulgarian militeri mengutip Defense 24. Dikatakan kemungkinan besar angkatan laut China sedang mempersiapkan cara tersebut untuk penggunaan kapal selamnya yang lebih luas, termasuk persiapan rute yang aman bagi mereka ke Samudera Hindia. Seperti ramai diberitakan sebelumnya, pada 20 Desember 2020, seorang nelayan di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan telah menemukan wahana selam tak berawak yang kemudian ditariknya ke pantai. Wilayah penemuan drone bawah air ini memang cukup jauh dari perairan China, lebih dari 1.500 mili laut. Namun, ahli meyakini bahwa wahana itu memang punya China. Ditegaskan, China secara diam-diam telah melakukan penelitian ilegal terhadap wilayah laut di sekitar Pulau Indonesia, Filipina, Papua, Nugini, dan mungkin juga Australia menggunakan drone laut yang disebut Seaway. Kasus ini bukan pertama kalinya, karena penemuan serupa terjadi pada Maret 2020. Nelayan lain juga menemukan wahana ini di Kepulauan Riau, di jalur yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Selat Malacca. Sementara itu, China sejauh ini membantah penemuan wahana air tak berawak yang pernah ditemukan oleh nelayan Malaysia. Disebutkan, Amerika juga melakukan penelitian oseanografi di perairan tersebut dengan menggunakan kendaraan bawah air otonom. Salah satunya yang berhasil disegat oleh Angkatan Laut China pada Desember 2016. Seawing merupakan wahana nirawak yang dapat menyelam dan mengambang di perairan. Wahana tersebut dilengkapi dengan kamera, sistem pemrosesan menggunakan kompurgasi satelit untuk mengirimkan data maupun gambar yang diambil. Wah, 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 China makine katili.